Halo halo guys, apa kabar? Sudah mulain ya Tensura X Overlord yang phase kedua Dan saya baru sadar ya Karena saya biasanya skip terus sih ya Dia punya ininya saya nggak ngeliat Dia punya bannernya, dia punya ininya Maksudnya dia punya apa Artworknya saya nggak begitu perhatikan Tapi disini sudah ketahuan ya Kan dulu kan saya kan nebak-nebak 3 phase Tapi yang memang seharusnya 3 phase Karena kenapa? Ini Blood Tear, Demiurge Si Demiurge udah keluar Terus habis itu sekarang Bossnya keluar, si Ainz Terus ada 2 lagi Yaitu Albedo dan si Sebas Jadi ya lah pasti ada 3 phase lah Kita udah dikasih bocoran ya Dari artwork ini ya Jadi kemungkinan besar lah Ada 3 phase Dan sekarang itu saya masukin ke phase kedua Seperti yang udah tertulis di Facebook Dan juga pas kita tadi mau login Ya udah ada announcement-nya Dan kita kedatangan si Ainz Si bossnya langsung Mantep Dan ini yang saya mau lihat ya Patch gift Kita ambil dulu Login gift Kita ambil dulu Oh ya, by the way Saya ada gesek tipis-tipis ya 90 berapa deh Yang 200 ribu deh Karena saya tiap hari Beli ginian ya Saya sih udah yakin sih Nggak cukup sih Untuk 3 phase Saya kan mau dapetin semuanya Jadi saya yakin nggak cukup Maka dari itu saya gesek tipis-tipis ya Dan setiap hari saya beliin ini nih Ini yang paling worth it sih menurut saya Ya, tapi hanya bisa beli Satu sehari Jadi harus beli setiap hari satu gitu Oke, ini kita ambil dulu semua Dan jangan lupa yang weekly Juga harus dibeli Oke, dan setelah itu Yang saya mau lihat Adalah di sini ya Re-receipt Nah, Ainz all gone Ainz all gone Oke Insufficient overload proof Sudah terbukti ya Overload proof-nya sama ya Untung aja Overload proof-nya sama Saya kemarin ada sempat gacha satu kali Iseng ya Karena saya mau dapetin ini Overload proof Dan ternyata Overload proof-nya sama Dan ini sangat menyenangkan Bagi kita semua Dan kalau kita summon Juga ke carry over Dan ini sangat menyenangkan Sangat amat menyenangkan ya Ter carry over Wah, tenang saya Tenang gila Bener tenang loh Dan di sini Bisa dapet Reck SP Ainz all gone Tapi juga bisa Mendapatkan yang Previous overlord Ya, 20% mendapatkan Yang previous overlord Jadi bisa dapetin Si Shaltir dan juga Demi urge Cuma memang si Ainz all gone Ini dapatnya Rate-nya lebih tinggi Ya, dibanding yang Shaltir sama Demi urge Oke Dan kalau kita balik lagi Ke yang tadi Kalau kita balik lagi Ke yang tadi Yang sini Si Shaltir sama Demi urge Sudah tidak bisa kita beli ya Oke Jadi kalau misalnya Kita sudah dapet Si Ainz all gone ini Dan kita Bisa simpen ini nih Ya, untuk selanjutnya Jadi gak usah dihambur-hamburin dulu Untung yang kedua ini Itu ya Untung yang kedua ini Hanya satu doang ya Dan ini sangat bagus lah ya Jadi Mantep-mantep Kalau misalnya Hoki Cuk hanya perlu 20 kali Udah bisa dapet Satu copy gitu ya Dan Mari kita lihat Ada announcement Ini dia announcement ya Yuk kita bahas sebentar ya Ada update Last for 20 minutes Dan sekarang sudah Terupdate ya New SP Ainz all gone Is arriving Mantep Jadi si Ainz ini bisa dapet 80% Shaltir dan Demi urge Bisa dapet 20% Jadi maka dari itu Kemungkinan besar Kita bakal dapet si Ainz lah ya Dan kita bisa menggunakan Proof untuk Meng-exchange overload Character of that phase Yaitu si Ainz all gone Dan Ada fix Shaltir ultimate Dan juga ada Optimize Optimisasi Optimization Advance description Si Shaltir Dan Demi urge Dan juga optimize Deskripsi yang lainnya Ya jelasnya apa Gak tau Dan nanti deh kita lihat ya Oke Gak tau Tapi dia ini Bossnya Overlord Pemeran utamanya Overlord Jadi kita harus Dapetin Harus Oke Tanpa berlama-lama Kita summon Satu persatu dulu ya 9 kali Oke Oke Tiga ya Oh Dapet Dapet si burn Not bad Empat ya Karena saya mau klopin Sepuluh Lima Enam Tujuh 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 Oke Semoga kita bisa dapetin Si Ainz ya Tim Salabim Let's go Wow OHHHHHHHHHHHHH Let's go let's go 1 – 3 1 fuel woooowwwww Wedeh Ainzoulgon Keren 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 Akhirnya dapet ya bossnya Oke dapet 10 Wih, Ainz all gone. Nice. Coba kita ke karakter kita lihat ya. Saya sudah level 100-in. Dan ini adalah karakter atributnya si Ainz. Dan dia punya karakter atribut memang di atas rata-rata ya. Tapi dia punya attack memang masih nggak setinggi si Shaltyr. Karena saya melihat dia ini kayak statusnya itu seperti kayak all-rounder ya. Karena defense dia pun juga tinggi ya. 1100 itu terlalu tinggi. Biasanya itu 700-an. Damage aja itu menyampe 1100 ya. Damage aja cuma 1000-an ya. Sedikit di bawah 1100. Dan HP dia itu tinggi ya. 30.000 ya. Dan at the same time, meskipun HP-nya tinggi, defense-nya tinggi. Tapi attack dia itu juga lumayan tinggi. Kayak si Demi-Uge aja tuh. Attack-nya cuma 3300. Karena dia memang auxiliary. Cuman karena si Ainz ini tipe explode. Jadi seharusnya sih dia attack-nya juga tinggi ya. Tapi meskipun dia hero explode ya. Attack-nya sangat tinggi. Defense dia dan HP dia pun juga tinggi ya. Jadi maka dari itu dia punya stat sih menurut saya sih sangat tinggi ya. Meskipun memang kira-kira 300-an di bawah Shaltyr ya. Kalau dari segi attack. Karena Shaltyr attack-nya 4300-an. Jadi ya sampai disini dulu videonya. Saya akan bikin video terpisah untuk meng-showcase si Ainz. Thank you udah nonton. Dan saya berharap kalian bisa mendapatkan si Ainz ini dengan cepat. Dengan hoki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.